lanjut lagi sudah modifikasi tadi ya fitur-fitur tambah kemudian di video kali ini kita akan menampilkan stok di bawahnya harga ya dan sekaligus validasi yang stoknya nol itu nggak bisa dibeli ya oke di indeks saya close semua dulu deh kasir indeks untuk produknya ini sebenarnya itu ada ditampil produk nah bawahnya situ kita kasih stok ini kan harga jualnya berapa kasih tulisan stok ya stok eko dollar value stok produk oke save nah gini ya kemudian di di sini cari produk juga sama ya p eko eh atasannya dulu ya stok eko dollar value stok produk seperti itu oke kemudian ketika ditambah dia masih berhasil masuk tapi yang ini harusnya nggak bisa ini juga bisa nih harusnya ya berarti di tambah keranjang ada validasinya disini harus mendapatkan data produknya dulu nih koneksi query select bintang from produk where ini hanya ada yang tipe di file-file lain ini dia ya di produk dollar ID ini ambil ini ambil fetch asok dollar produk nah oh masih kurang sekali lagi kita kurang ID toko ya session user ID toko oke where nya ada dua ID toko oke sudah ketahuan produknya nih nah disini mainkan if gitu ya jika tidak ada maka memasukkan programnya disini aja deh if dollar produk stok produk lebih besar dari nol gitu ya kalau lebih besar maka bisa masuk oke berarti script ini sekarang kita masukkan ke dalam kondisi itu kita naikkan peran nanti tek tek nah intinya di dalam if ya gitu kalau enggak ya enggak bisa gitu ya kalau enggak enggak bisa oke nah masih mau dia masih bisa nih ya kan di minus dua tar pedas masih mau produk stok produk lebih besar teribadah nol maka masuk ke keranjang harusnya itu ya kok bentar tak mikir dulu saya tak habis dulu semuanya oke coba saya print dulu ya eko pre print R dollar produk oke saya exit biar bawahnya enggak nongol ya tambah keranjang saya konsul dulu oke refresh eee tek eh masih masuk tambah keranjang ntar tambah keranjang kayaknya bukan tambah keranjang deh masukkan keranjang hmm ternyata masih kurang scriptnya copy lagi aja ya ntar ini berarti enggak jadi tak print R enggak jadi nih langsung saja dari ID semuanya kayaknya kan sama persi kirimnya begini ya oke saya ulangi lagi saya refresh tep enggak mau dia kan enggak mau tapi kalau ini enggak mau kalau bank bank mau gitu ya ditambah masih mau gitu ya oke tapi lihat nih bank banknya kan stoknya 10 dibelinya nih lebih dari 10 masih bisa gitu ya berarti ada ifnya lagi jika tidak ada maka ini nih nih jika session keranjang ID jika tidak ada session keranjang kalau belum ada satu kalau sudah ada nambah disini nih ini berarti ini ada ifnya lagi disini nih ini kan sudah ada session keranjang ID produk ini jumlah di keranjang nah ini berarti if if produk stok produk lebih besar daripada jumlah di keranjang kalau masih lebih besar kalau stoknya 5 jumlah di keranjang 4 bisa oke sorry sorry logikanya gini stoknya 5 kalau stoknya 5 jumlah di keranjang 5 bisa kalau stoknya 5 jumlah di keranjang 6 enggak bisa mungkin gitu ya mungkin ya ya coba aja deh ya ini masukkan ke ranjang kontrol A kontrol C ketambah keranjang oke dikurangi bisa tapi kalau ditambah 9 bisa 10 bisa 11 udah enggak bisa gitu ya sudah out of stok wow lumayan working ternyata ya kalau di cari pensil juga working dimasukkan bisa stoknya 5 kalau di kedua kali oke masih bisa ya di kedua kali ya 4 5 udah enggak bisa udah mentok disitu ya oke working untuk validasi stoknya ya itu dulu terima kasih sampai ketemu di video tutorial try knit yang selanjutnya terima kasih terima kasih